Selamat siang teman-teman midvlog Bang Sigit yang ada dimana aja nyambungin video yang kemarin Bang Sigit ke daerah Jalan Keramat sekarang Bang Sigit nih teman-teman midvlog saya lagi mau ke arah Jalan Prapatan sekarang atau ke daerah Patung Taning ini di kawasan sini nih, di tempat saya berdiri seharusnya itu satu abad yang lalu atau satu setengah abad yang lalu masih jalur kanalnya Vandenbos dan disulap sekarang menjadi sebuah taman yang begitu panjang yang berada di sepanjang Jalan Keramat tapi ada di bawah jalan ini yaitu pipa water lading atau pipa air ladeng pendistribusiannya itu dari jalur Mester Cornadis waktu itu atau Jatinegara sekarang dia begitu masuk Jalan Keramat ke kiri dan pipanya ini masih bisa kita lihat nanti coba kita pereksa apa pipa masih peninggalan Belanda yang dipakai atau Ude pipa yang baru alias Ude pernah diganti sekarang kita ke pipa yang masih ada peninggalan masa lalu bersama Bang Sigit channel youtube midvlog teman-teman channel youtube midvlog jalur atau daerah sini sebenarnya jalur yang udah dibuka sejak jaman kolonial Belanda waktu itu ya karena memang daerah sini ini dulu kawasan yang diberi nama Jalan Parapatan dan ada sebuah jembatan yang mana jembatan itu jembatan yang dibangun juga sejak jaman kolonial Belanda waktu itu dan jembatannya masih ada disini nih yang sekarang jadi taman itu dari ujung sono terus kemari itu sebenarnya jalur atau kanalnya Vandenbos di peta lama masih ada tulisannya nih tetapi hilang di kemudian hari dan kanalnya itu terputus sampai jalur kali yang ada jembatan itu dan di atas kali itu sekarang terlihat pipa peninggalan masa lalu yaitu pipa kalau sekarang sih pipa PDAMnya kalau dulu tuh pipa waterladding yang pernah dibangun yang mana pendistribusiannya itu untuk kawasan mungkin kawasan menteng kebun sirih dan sekitarnya sekarang coba kita lihat kita coba turun sampai bawah persis di bawah jembatan yang itu di kawasan di kawasan sini juga sebenarnya kalau mata mau jeli masih banyak beberapa peninggalan-peninggalan masa lalu ya seperti jembatan nih yang ada di depan bangsi gitu ini nih itu jembatan tuh jembatan yang dibangun sejak jaman kompeni dulu dan yang sutet sambungan dari yang ada di atas jalan keramat tadi itu juga yang udah dibangun sejak jaman Belanda jadi bisa dibayangin kawasan ini sebenarnya udah kawasan kota karena memang masih masuk wilayah Welter Freden dan yang bang sedikit maksud ini nih tibanya nih kelihatan gak mungkin kita coba lewat atas jembatan nah ini teman-teman channel youtube mungkin tatakannya juga nih tatakan yang memang juga dibangun di waktu yang sama jadi pipa ini pipa peninggalan masa lalu yang masih dipakai di masa kini coba bayangin air ledeng yang waktu 2 tahun lalu bang segit pernah telusurin dari hulu ke hilir ternyata memang pendistribusiannya sekitar wilayah Welter Freden itu masuk ke daerah sono kawasan menteng dan sekitarnya coba kita lihat ya kita turun sampai ada tanda-tanda kalau itu pipa masih pipa buatan zaman Belanda atau memang udah pernah diganti nah ini teman channel youtube midfrog kita coba lihat kita samperin mudah-mudahan gak kepleses ini pipa ini pipa yang bang segit maksud itu pipa water leading atau pipa yang isinya air ledeng apa ada tanda-tanda ini masih bekas peninggalan Belanda atau memang udah pernah diganti ini apa ini tulisan ini PAM P-A-M R-A-N-C apa ini 1954 FRA French Perancis 1954 Teman-teman channel Youtube Midvlog berarti pipa PAM ini Yang ada di atas Kali Ciliwung nih Itu udah robahan atau udah pernah diganti Sama pemerintah DKI tahun 1954 Dari yang aslinya Pipa buatan Belanda Dan sampai sekarang Masih dipakai Juga Jembatan ini Dan pipa ini Jalur dan Menara Sutet yang itu Tiga bangunan peninggalan Belanda yang masih ada Sampai sekarang dan masih bisa dilihat Kalau ini nih Udah gantian dari tahun 1954 Coba kita ke ujung Teman-teman channel Youtube Midvlog Keluyuran Bang Sikit Coba melihat bekas peninggalan masa lalu Ternyata Pipa Kuatan Belanda itu udah dirubah Sejak tahun 1954 Menjadi pipa Bertuliskan atau Capnya itu Perancis 1954 Teman-teman Teman-teman Segini aja Keluyuran Bang Sikit Mencoba mengeksplor atau menelusuri Saluran atau jaringan Pipa waterladding yang masih bisa dilihat dan masih ada Persisnya di tengah-tengah jembatan Yang ada di jalan Perapatan mau ke arah patung tani Selanjutnya Bang Sikit pengen telusurin Katanya masih ada Sisa bangunan bekas jembatan besi Saat pembuatan banjir Banjir Kanal Barat 1919 19 waktu itu Ikutin perjalanan Bang Sikit ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton